Selamat berjumpa kembali para pecandu ketinggian asiknya di jalur Jurang Mangu ini ketika musim penghujan di pos tiga agak turun sedikit itu ada sungai kecil ya ini bisa menjadi sumber mata air untuk para pendaki yang mungkin kehabisan air ini bisa dimanfaatkan tetapi untuk menjadi catatan bahwa ini hanya mengalir ketika musim penghujan jadi ketika musim kemarau tetap kami merekomendasikan untuk para pendaki via Jurang Mangu Pemalang ini agar tetap membawa air ya minimal 3 liter per orang untuk sampai ke puncak pulang pergi itu informasi yang dapat saya share kali ini tetap semangat salam berstari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati